Jumpa lagi di Halo Timnas, yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, langkah sejap Sintayong, pemain abroad beri kejutan, ketum PSSI beri kepastian di rutek baru. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pada siapa menuju Piala Dunia U17 2023 terus digenjarkan. Yang mempelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti meminta untuk media tidak terlalu menyorot seleksi jelang Piala Dunia U17 ini. Sebab menurutnya hal itu tidak baik untuk mental para pemainnya. Bima Sakti pun tak ingin masyarakat membesar-besarkan talenta yang dimiliki aneh asuhnya saat ini. Ini agar pemain juga bisa lebih konsentrasi dan tidak dibesar-besarkan. Itu harapan kita, karena kita juga belum apa-apa. Jelas Bima Sakti. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus melakukan safari di Liga 1 musim ini untuk mencari pemain-pemain yang layak dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Terakhir, Sintayong terlihat memantau laga para si Jako terambah yang karap resisi Indonesia LC. Memang bukan rahasia lagi, bahwa bacaan kebayoran kerap kali menjadi klub terbanyak yang menyumbangkan pemain ke skuad Garuda. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan ini tampak ditemani oleh kreator lawak dan juga dapur asal Betawi Asmawi Suen. Setelah berlarut-larut, AC9 akhirnya berhasil mencapai kata sepakat untuk mendapatkan tijani Reinders dari AS Alkmar. Fabrizio Romano kemudian mengatakan bahwa Reinders akan menjalani tes medis pada minggu depan dan bakal menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Kesempatan ini pun mendapatkan komentar dari Massimo Ambrosini. Mata pemain Rossoneri itu menyebut bahwa Reinders akan membawa dua berkah untuk AC9. Pertama, dalam pandangannya dia bisa memberikan agresivitas di lini tengah AC9. Kemudian yang kedua pemain berusia 24 tahun ini bisa diandalkan untuk mencetak gol. Bekiri Timnas Indonesia Sein Patinama tampil gemilang untuk klubnya Viking FK saat bertandang ke Markel Stabek Nedert Stadion pada minggu 17 Juli Malat. Seperti biasa, Patinama dipasang di posisi terbaiknya yaitu Bekiri. Patinama tampil impresif pada laga tersebut. Sein Patinama sukses jadi pahlawan dengan asis untuk gol tunggal Birkir Bajernation pada menit Iju Ritam 90 plus 1. Berawal dari sebuah serangan berkelombak untuk menghajurkan baris parkir berstabek. Patinama yang berdiri bebas di sisi kiri tak ragu sama sekali untuk memberikan umpan silang. Umpan silangnya pun sukses dimaksimalkan oleh Bajernation yang menang duel udara dengan pemain belakang Stabek jadi gol penentu kemedangan. Hasil ini pun sekaligus menjaga momen positif Viking FK. Pasalnya klub Sein Patinama ini telah sukses mengamankan rekor bagus yaitu 5 kemenangan beruntun di 5 laga Pamungkas. Bek tim Nas Indonesia akan bakal mendapatkan kesempatan tampil dalam laga pramusif Iwichtown melawan klub Republik Ceko Spartak Tranafa pada Sabtu kemarin. Pada laga ini, Wichtown sukses mengantongi kemenangan gemilang dengan skor 2-1. Bek jangkung tim Nas Indonesia ini pun ikut berperan dalam kemenangan ini. Lebih tepatnya, Bek tim Nas Indonesia tersebut masuk pada menit ke-50 menggantikan Janoy Donacin. Menarik, lantaran performa Ciamik itu ditunjukkan Elkan jelang bangsa peminjamannya. Dalam hal ini, sang pelatih sendiri, Kieran McKenna, megah kebawa Elkan Bagot butuh jam terbang untuk musim ini. Seusai Borneo El Sita Klub dari Persisolo dengan skor 1-2, penyerang Matius Pato mengakui Ramadan Sananta merupakan striker muda yang punya prospek cerah bagi tim Nas Indonesia. Bahkan seusai pertandingan Ramadan Sananta dan Matius Pato pun sempat bertukar jersey. Matius Pato mengatakan, Sananta punya banyak sekali kemampuan yang bisa menunjangnya menjadi penyerang hebat. Apalagi striker tim Nas Indonesia U22 itu usianya baru menginjak 20 tahun. Dengan berbagai atribut yang dimiliki Sananta Pato merasa yakin apabila top scorer C Games 2023 ini bisa menjadi striker andalan skuad Garuda di masa mendatang. Ex-angguta komite eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani Rosmi kembali ke PSSI sebagai anggota komitis periode 2023-2027. Sosok Hassani dikenal karena jasanya memuluskan proses naturalisasi pemain. Hassani pun memiliki jaringan cukup luas di Eropa dan mengontak kenalan-kenalannya untuk menghubungi agen-agen pemain target naturalisasi. Dibantu Hamdan Hamedan, tiga pemain naturalisasi pun sukses didantangkan adalah Jordi Amat, Seimpati Nama, dan Sandi Wals. Toresi Bandung sedang tidak baik-baik saja setelah ditinggal pelatih internasionalnya Luis Mila. Pembarengan beberapa nama pengganti Luis Mila pun bermunculan dan yang menarik ada nama bata pelatih timnas Vietnam, Park Hang Seo. Nama pelatih yang dikenal memiliki watak keras ini ikut mencuat ke permukaan dan dinilai sangat cocok untuk menukangi Maung Bandung. Park Hang Seo dipercaya bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia bersama Persib. Apalagi kondisi Park Hang Seo saat ini adalah berstatus pengangguran, di mana dia sampai saat ini belum menerima pinangan dari pihak manapun setelah menukangi timnas Vietnam di Biala AFF 2022 lalu. Hingga menggelitik diperlihatkan pemain klub Liga Australia Aaron Sweetela diselap pemusatan latihan seleksi timnas Indonesia U-17. Betapa tidak, penggawa bulan LC tersebut terlihat bersepeda. Ia pun tak ketinggalan mengabadikan momen dihadapannya menggunakan kamera handphone, di mana hal itu terlihat dari unggahan yang dibagikan oleh rekannya Mahesa Ekayanto, yakni di Instagram Story pada minggu kemarin. Keduanya bersama-sama menikmati suasana sore hari di sekitar tempat pemusatan latihan. Diisukan mengkhianati timnas Indonesia lantaran pindah ke warga negaraan rekan Asnawi Mangkualam Sadil Ramdadi Graf. Melalui unggahan Instagram Story-nya, rekan Asnawi ini pun mengaku bangga menjadi warga Indonesia. Performa Sadil sendiri pun cukup menjanjikan, di mana ia mengantarkan timnya menang atas Kelantan United. Tidak hanya itu, Sadil juga mampu tampil gacor dalam pertandingan tersebut, di mana Sadil berasa mencetak satu gol serta memberikan dua asis kepada rekannya. Namun lagi-lagi, kekejuan Sadil di Sabah Elstri justru membuat warga net merasa heran, di mana banyak yang menilai penampilan sang pemain ketika membela skuad Garuda dengan Sabah Elstri berbeda. Ketua umum PSSI Eric Thohir mengeklaim pihaknya sedang bergerak cepat memburu tanda tangan di Rotek asal Jerman, di mana nantinya sosok tersebut akan mendampingi bimau sakti di tim Nals Indonesia U17. Eric Thohir pun mengatakan, kehadiran Dirtek baru memang cukup penting saat ini. Oleh karena itulah pihaknya terus berupaya dalam segera bisa mengontrak Dirtek incaranya itu. Eric sendiri mengatakan bahwa kinerja Dirtek baru pasti akan dipantau oleh pihaknya langsung. Hal itu guna untuk melihat perubahan yang terjadi. Ketua umum PSSI Eric Thohir tidak menganggap kualitas rumput Jakarta International Stadium sebagai sebuah polemik. Oleh karena itulah pihaknya hanya berupaya menyempurnakan stadion itu saja agar lolos kriteria FIFA. Eric mengatakan, perbaiki CIS untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Jadi alasan itu hanya pihaknya lakukan agar stadion bisa digunakan setelah diperbaiki rumputnya dan fasilitas pendukung lainnya. Menteri BUMN ini pun juga mengatakan tidak mau mempersoalkan soal rambainya di media sosial yang membahas kualitas rumput. Dia akan membuktikan bahwa rumput CIS memang perlu perbaikan. Eric Thohir sendiri berharap renovasi CIS nantinya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!